Hai, selamat datang di channel Cemi Go. Masih bersama saya, Permanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tip cara setting top filter untuk aquarium boyu. Tip ini versi saya ya. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Peralatan yang saya gunakan, pertama talang filternya, bioring, biobol, kapas, botol bekas minuman, lem korea, lem pipa, cutter, powerhead, dan pipa. Untuk caranya, pertama-tama, kita siapkan dulu pipa yang sudah dibolongi untuk aliran air ya. Langkah pertama adalah, kita potong botol bekas minumannya, seukuran ini. nanti kita akan letakkan di sini ya. Nah, jadinya seperti itu. Bawahnya nanti akan jadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya akan kita lem menggunakan lem pipa dan lem korea untuk lebih kuatnya. oke, sudah kita lem. tinggal kita tunggu kering dan tidak copot ya. sebentar, nanti kita lapisi dengan ini sih sudah kencang. tinggal kita lapisi dengan lem pipa ya. oke, sebentar. Oke, ini yang sudah kita kasih lem pipa ya. Mungkin tidak begitu kelihatan. Selanjutnya, di setiap kotak ini, saya akan mengasih biobol sebagai dasaran. seperti ini ya. ini saya akan kasih biobol. ini biobol yang sudah saya pasang. oke. nah, di sini saya akan pasang, eh, saya akan kasih bioring. ini ya. bioring di sini. selanjutnya, saya akan memberikan kapas di sini, masing-masing bagian ini. oke. oke, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. bisa dilihat. selanjutnya, kita akan memasukkan pipa ini ke dalam sini. nah. seperti ini. jadi. di sini buntu ya. jadi semua itu air kotor kesaring di sini. dari dari powerhead masuk ke sini. kesaring ke sini. kesaring di sini. oke. kita pasang dulu powerhead-nya sebentar. nah. kira-kira seperti ini ya teman-teman. hasil akhirnya. ini. ini powerhead-nya. ini powerhead-nya. menggantung. ini. saatnya kita pasang. kita pasang. nah. ke sini. nah.